Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam suni agar hatimu senang Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari berdoa Bapak surgawi kebutuhan kami saat ini ialah Hadirnya kuasa roh kudusmu Kiranya boleh menerangi hati dan pikiran kami Agar ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu Kami boleh mengerti Terima kasih untuk jaminan yang kau berikan bagi kami Dalam nama Yesus Amen Renungan kita berjudul Berbelas kasihan Ayat inti amsal 14 ayat yang ke-21 Siapa menghina sesamanya berbuat dosa Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan Kepada orang yang menderita Saudaraku Karena orang-orang miskin selalu ada padamu Kristus berkata Dan kamu dapat menolong mereka Bila mana kamu menghendakinya Dengan menempatkan orang-orang miskin Dan yang tidak berdaya di antara mereka Untuk menjadi tanggung jawab mereka Kristus menguji orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya Dengan kasih sayang dan pelayanan kita terhadap anak-anaknya yang berkekurangan Kita membuktikan ketulusan kasih kita kepadanya Mengabaikan mereka berarti Menyatakan diri kita sebagai murid-murid yang palsu Orang asing bagi Kristus Dan bagi kasihnya Yesus berusaha memperbaiki standar dunia yang palsu Dalam menilai manusia Ia mengambil tempat bersama orang miskin Agar ia dapat mengangkat dari kemiskinan noda yang dunia telah mencapnya Ia telah membuang daripadanya cemo'oh untuk selama-lamanya Dengan memberkati kaum miskin Yakni para pewaris kerajaan Allah Ia tinggal di antara rakyat jelata Ia menganggap tidak ada garis pemisah antara golongan masyarakat Ia tidak mempedulikan garis keturunan ningrat Kekayaan, bakat, pengetahuan, atau derajat Ia makan bersama pemungut cukai Dan orang-orang berdosa Bergaul dengan rakyat jelata Bukan supaya menjadi rendah dan duniawi bersama mereka Tetapi dengan ajaran dan keteladanan hidup Ia mengajarkan prinsip-prinsip yang benar kepada mereka Dan mengangkat mereka dari keduniawian dan kemerosotan Bila engkau membuka pintumu terhadap orang-orang yang berkekurangan dan menderita Engkau sedang menyambut malaikat-malaikat yang tidak kelihatan Engkau mengundang persahabatan dengan makhluk-makhluk sorga Mereka membawa satu suasana kegembiraan dan damai yang suci Mereka datang dengan puji-pujian dari bibir mereka Dan satu lagu sambutan terdengar di sorga Setiap perbuatan kemurahan Menjelmah menjadi musik di sana Bapak dari taktanya Menghitung para pekerja Yang tidak mementingkan diri diantara Hartanya yang paling berharga Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Mari berdoa Bapak surgawi kami datang dengan penyukur Oleh karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan Kami sudah menerima berkat lewat firmanmu Kiranya ini akan terus mengingatkan kami Peran kami di tengah-tengah masyarakat Biarlah kami akan terus berbalas kasihan kepada semua orang yang membutuhkan Tolonglah kami Agar kami boleh menjadi pelaku firman Berkati semua anak-anak Tuhan Yang sedang mendengarkan channel ini Berikan kekuatan iman kepada mereka Yakinkan kepada mereka Untuk menjadi penurut-penurut firman Sehingga setiap orang yang butuhkan pertolongan Boleh diperhatikan Kiranya berkat-berkat surgawi Akan dicurahkan di tengah-tengah umat Umat-umat Tuhan yang sedang bergumul Oleh karena berbagai macam Pergumulan hidup yang mereka hadapi Menangkan mereka Jadi akan mereka anak Tuhan Yang selalu menang Oleh karena mereka mengandalkan engkau Dalam perjalanan iman mereka Kiranya penyertaanmu sempurna menjadi bagian kami Karena berdatang menyerahkan hidup kami Dalam nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!